Was pada wasir akibat susah buang air besar, BAB, atau sembelit Wasir sering menjadi momok bagi banyak orang ketika menderitanya. Ini adalah penyakit yang bisa dikatakan memalukan bagi seseorang. Terkenanya akan menurunkan rasa percaya diri dan membuat rasa tidak nyaman berkegiatan. Jangan biarkan terkena penyakit wasir ini terlalu lama. Ujungnya akan merambah ke penyakit lainnya. Bahkan, wasir mendahun malah akan memperparah rasa nyeri. Perlu diketahui kalau wasir adalah penyakit yang sering diderita oleh orang Indonesia. Hal ini disebabkan banyaknya orang-orang negeri ini yang tidak bisa lepas dari sambal. Sambal adalah makanan yang menjadi pemicu wasir bila berlebihan. Jika dimakan dalam jumlah banyak, sambal akan membuat tubur kita terasa panas. Di situlah wasir bisa timbul karena kesulitan saat buang air besar. Selain sambal, wasir juga bisa muncul karena pola hidup yang tidak sehat. Kebiasaan ngemil dan tidur adalah hal buruk. Bermalas-malasan bisa membuat seseorang terganggu kesehatannya. Apalagi tidak dibarengi dengan olahraga yang menyebabkan munculnya ambayan. Sekarang ketahui apakah Anda terkena wasir atau tidak. Ada gejala-gejala yang perlu Anda perhatikan. 1. Rasa panas di anus. 2. Terdapat darah saat BAB. 3. Adanya tonjolan yang keluar dari anus. 4. Muncul rasa sakit sehabis BAB. 5. Rasa gatal di anus. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton